Kelas 7 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 68 yaitu sesi keempat yaitu berbicara speaking. Nah kalian akan berlatih untuk berbicara. Nah disini petunjuknya bagian A, disini ada beberapa jenis makanan dengan tekstur dan rasanya. Jadi disampaikan ada nama makanan, tekstur dan rasa. Dengarkan pada audio 24 dan ulangi kalimat-kalimatnya. Jadi kita akan mendengarkan audio 24. Untuk artinya yang lebih jauh bisa kalian lihat di workbox di akhir bab ini. Nah ini dia, kita coba perdengarkan. 5. It's cold and sweet 4. It's rice 5. It's dry dish 5. It's crunchy and salty 5. Rasanya dingin dan manis 6. Kemudian ada rice 6. Beras 7. Nasi 7. Rasanya datar 8. Tanpa rasa 8. Lengket 8. Sticky lengket 8. Kemudian 8. It's dried fish 9. Ikan kering 9. Rasanya crunchy 10. Crunchy itu 10. Garing dan salty 11. Asin 10. Ini gambar dua-dua jenis-jenis makanan. Kalian lanjut kepada halaman berikutnya. Pikirkan minimal dua jenis makanan dan dua jenis minuman yang memiliki tekstur dan rasa di bawah ini. Jadi kalian cari makanan dan minuman. Dua buah makanan dan dua minuman yang punya tekstur sticky. Sticky itu artinya lengket, crunchy, crunchy itu garing, crispy, renyah, greasy, berminyak. Kemudian salty, asin, dan savory, gurih. Itu tekstur. Kemudian rasanya ada spicy, pedas, salty, asin, sweet, manis, plain. Tanpa rasa, datar saja ya. Kemudian ada sour, kecut. Biasa kalau kecut ini di buah-buahan. Kemudian ada bitter, pahit, dan ko, dingin. Nah, dua makanan dan dua minuman. Kemudian nomor bagian C. Sebutkan makanan dan minuman dan gambaran teksturnya dan rasanya di depan kelas. Nah, nomor satu telah dibuatkan untuk kamu. Nah, ini nomor, ada diminta lima, jadi kamu cari empat lagi. Seperti tea with sugar, rasanya manis. Apalagi misalnya, bisa jadi banana. It's banana, ya. Apa rasa banana? Sweet, ya. It is sweet. Kemudian ada mungkin bisa kamu buat water. It's water. Rasanya plain, tanpa rasa. Nah, kamu cari lagi yang dua buah lagi. Apa kira-kira yang makanan yang kamu sukai untuk menjawab? Worksheet 27 ini. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.